Kalau kalian ini dia, anjing lo! Eh, kau tentara! Bapak, coba! Bapak! Pegi lo! Pegi! Pegi lo! Pegi lo! Woi! Boleh, nalai! Woi! Tau air, bawah, bawah, bawah! Tangkap, 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 tangkap! Tangkap itu, ambil! Ambil, ambil, ambil! Oleh, oke! Pegi! Udah, Woi! Pegi! Ajaa kalian! Buka saya buruk! Ini rumah saya! Anggap lagi itu! Ini rumah saya! Anggap lagi itu! Ambil, bicara. Nah, saya mau tanya-kenanya. Pegi! Teman lagi ya! Pegi! Pegi! Pegi, engg! Pegi, engg! Pegi, engg! Viral di media sosial video pria pemilik warung kopi siram petugas Satpol PP dengan air panas saat tertibkan PPKM di Medan. Video itu diunggah oleh sejumlah akun media sosial, di antaranya Instagram at Medanku pada Kamis, tanggal 15 Juli 2021. Video itu memperlihatkan sejumlah petugas gabungan sedang menertibkan warung kopi yang masih buka saat PPKM. Karena tak terima disuruh tutup, pemilik warkop emosi dan mengusir petugas. Pria pemilik warkop sempat memaki dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada petugas. Seorang wanita yang mengenakan gamis dan hijab merah berusaha menahan emosi pria itu. Ia berteriak histeris sembari menahan pria pemilik warkop. Pak, udah pak, teriak wanita berbaju merah histeris. Sedangkan petugas Satpol PP nampak tenang menghadapi amukan pria tersebut. Kau tentara, teriak pria pemilik warkop. Ia kemudian berlari ke arah dapur dan mengambil air panas dengan sendok gelas. Perempuan berbaju merah pun mengejar pria berbadan gempal untuk menahan amarahnya. Awas! Pegi kau, pergi, usir pria itu sambil mengambil ancang-ancang melempar air panas. Melihat hal itu pihak Satpol dan tentara pun berjalan meninggalkan warung itu. Namun pria itu tetap menyiramkan air panas di tangannya. Dan mengenai sejumlah petugas Satpol PP. Melihat anggotanya terkena air panas, anggota Satpol lain tidak terima.